Intro Profesor Dr. Insinyur Sutami atau Soyotami lahir di Surakarta, Jawa Tengah 19 Oktober 1928 dan tutup usia di Jakarta 13 November 1980 pada umur 52 tahun. IR Sutami yang membantu menghitung konstruksi bangunan gedung MPR-DPR adalah lulusan teknik sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1956. Ketika menjadi Direktur Utama Karya tahun 1961 sampai dengan 1966, ia menjadi pimpinan pusat proyek pembangunan jembatan ampera di Sungai Musi, Palembang. Dia juga mempelopori penggunaan konstruksi beton peratakan saat membangun jembatan semanggi. Insinyur Sutami adalah seorang insinyur sipil yang pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum Indonesia sejak tahun 1964 hingga tahun 1978. IR Sutami adalah Menteri Pekerjaan Umum terlama dengan masa jabatan selama 12 tahun pada 6 kabinet. Insinyur Sutami juga terkenal akan pemiskinannya, padahal beliau sudah menjadi Menteri. Dan dikediamannya di Solo pernah dicabut aliran listriknya karena tidak mampu membayar aliran listrik. Dan insinyur Sutami juga dikenal sebagai Menteri Termiskin di Kabinet Orde Baru maupun Orde Lama. Pada saat beliau meninjau daerah terkencil, beliau tidak menggunakan kendaraan, tetapi beliau lebih memilih untuk berjalan kaki. Tak tanggung-tanggung, ada penduturan dari wartawan pada saat ia mengulur saat mengikutinya. Karena menempuh waktu berjalan kaki sampai mencapai 6 jam sampai ke tujuan. Dan pada waktu beliau menjabat, tidak ada desas-desus negatif mengenai dirinya. Tidak ada kasus korupsi, serta tidak ada uang negara pun yang laik karena ulah perbuatannya. Dan ia begitu lulus dalam menjalankan amanah rakyat. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari nilai transparansi, integritas, dan konsistensi. Setidaknya, ketiga nilai itu sudah tertanam dan tumbuh dengan kokoh pada diri Profesor Insinyur Suami. Nilai-nilai akuntabilitas termanifestasikan dalam sikap sederhan dan berdedikasi tinggi selama menjabat penduduk menteri pada dua era presiden yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah nilai komitmen utuh. Nah, dasar inovasi, wujud komitmen yang mewujudkan oleh Insinyur Suami adalah selalu mengeluarkan gagasan ide yang inovatif dan kreatif untuk mewujudkan pembangunan Indonesia. Hal yang kuat pada diri Insinyur Suami adalah ia punya komitmen yang kuat untuk memajukan pembangunan bangsa Indonesia. Bukan dekat yang kuat atau nasionalisme, tapi memiliki integritas yang kuat. Mempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi setelahnya menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara adalah dua contoh sikap dan nilai nasionalisme yang dimiliki dan diwariskan oleh Insinyur Suami kepada kita semua. Oleh karena itu, kehidupan Insinyur Suami merupakan refleksi bagi kita sebagai seorang ASN akan mengedepankan nilai etika publik dan etika publik pula tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan norma leluh yang tumbuh dan tertanam kokoh dalam Insinyur Suami yang dimana beliau menggambarkan kepada kita sebagai seorang ASN yang akan norma yang baik atau buruk, benar atau salah untuk menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik serta menjalankan pelayanan publik dengan penentang jawab. Kerja keras, bergerak cepat, dan berpindah cepat pokoknya dicetiskan oleh Insinyur Suami. Semangat dan topikmen Insinyur Suami dalam membangun semua karyanya tidak pernah dilupakan. Insinyur Suami sudah lama pergi, tapi karya dan prestasi masih tetap dinikmati banyak insan di negeri ini. Melalui tayangan ini, kami mengharapkan negara ini kembali melahirkan Insinyur Suami-Insinyur Suami di zaman digitalisasi. Kami dari kelompok 3, angkatan 3, gelombang 4, Laksar JPNS Kabupaten Bintan, terima kasih. Terima kasih telah menonton!